woy guys beng 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 kembali lagi ke channel gua oke temen temen jadi ya gua di tempat kerja gua nih ya kalo kalian masih gabisa tebak ya disinilah tempat kerja gua dimanalah gitu tuh kan yaudah tugas gua salah satunya ya ini bikin kayak ginian nih nah jadi ini cuma ya biasa lah kokopit biasa dikasih mos mos ginian nih supaya lembab jadi ini tuh tempat terra untuk itu ya tiger salamander jadi tiger salamandernya lagi ada disini tuh dia ngumpet ya guys nah ini kita rapet rapetin biar seamless gitu perubahannya kesannya guys karena kalo terlalu menonjol jadi jelek guys kesannya tidak natural gitu ya nah jadi ini kebetulan gua karena gua kerja disini gua dapet kesempatan untuk membuat sebuah scaping di terra yang cukup mahal ya guys ini ya tiga jutaan lah sepis jadi ini kan ada tiga nih satu dua tiga jadi kalo satu set gini itu ya kena kurang lebih 9 juta tapi ya kalo satu doang ya paling tiga jutaan lah bisa kurang lah ya jadi gini aja emang karena kan memang tiger salamander ini kan hewan yang hidup di deket sungai ya guys jadi memang lingkungan hidupnya cukup lembab jadi memang ini kokopit dicampurnya sama mos ginian ya memang mereka nih bahan-bahan yang meretain kelembapannya sangat kuat gitu loh jadi gak cepet evaporasi lah dan ini sebenernya ada tutupnya cuma kalo lagi buat video gini bagusan diangkat ya supaya lightingnya masuk sebenernya ini juga dipasangin lighting sama Albert ya Albert Indo Exotic Patch cuma kayaknya kurang masuk sih tuh jadi ungu sendiri jadi kita matiin aja nah jadi ya keseharian gua yang kerjain ini selain ngurusin toko gua bantuin jual bukan bantuin sih kerja gua ya jualan disini ya gini-ginian lah bikin gini ini tadi kita isi nih nah ini jadi ini untuk tegu cuma ini gak terlalu gua scaping ya guys cuma gua kasih substrat sama gua taro kayu situ satu ya itu untuk basking spot dia nih tuh dia seneng banget kan dibawah sini nah sama juga ini ada ini nih kole biawak kole nah dia nih yang ini sebenernya dia dia jinak guys cuma karakternya tuh agak bebal aja keras kepala guys dia tuh tau kita tuh gak pengen nyakitin dia cuma dia masih batu aja biasa lah umur-umur segini kan biawak tuh kan rada-rada gak kooperatif ya ya ini dia dia mau berjemur lagi ini emang gak terlalu gua scaping guys cuma tuh gua taro air sama gua taro substrat gua taro kayu aja disitu tempat dimana dia basking gitu loh kalo ini kan bener-bener gua scaping nih guys tuh kan sampe gua disiplin jaga diagonalnya nih seret tapi ini ada tek-tek gitu loh jadi mekar kesana enak kelihatannya dimensinya terlihat guys cuma ya mungkin kalo boleh bilang kurang dari kandang mahal ini ya cuma ini doang sih ini ininya agak menghalangi pemandangan tapi yaudahlah ya gak apa-apa nah ini guys jadi mohon maaf ya guys gua belum gua gak gak apa gak kasih liat proses karena kan ya gua lupa tadi guys maaf banget guys jadi ini sumber airnya disini dan agak gua kubur ya guys supaya ya kesannya kayak ada sumber air disitu ya jadi gini lah guys keseharian gua ini scaping hari ini gua bikin ini sama ya ini doang ngurusin ini doang nih ini si bebal dan ini ada dorianus ya guys dia disini tadi sempet lemes karena lampunya belum dikasih cuma udah gua atur semua biar lampunya tuh ada semua ya jadi semuanya nyaman semuanya bisa regulasi temperatur karena kan memang mereka darah dingin mereka butuh temperatur eksternal ya guys dan yaudah guys ya paling ini keseharian gua kayak gini dan besok gua ngerjain ini dan semoga besok gua gak lupa ya untuk ngerekam konten yang ini ini untuk ini nih guys fat tail gecko mana nih binatangnya oh disitu tuh bentar ya binatangan dulu mana dia tuh ngumpet gak keliatan kayaknya tuh ada di dalam gua-guaan itu besok kerjaan gua membuat ini untuk dia guys ya dan untuk tarantula kamu lain hari ya dan ini tentu disini ada si gama bunta guys oh ya by the way kabar baik dari indo exotic patch ya guys kemarin si toby sama pacarnya ini sudah ngelock dan ini lagi nafsu lagi pengen kawin lagi dan ya gitu deh semoga berhasil ya guys semoga keluar telur di terarium mungkin untuk pertama kalinya kalau ini berhasil kita dari indo exotic patch berhasil breeding tegu dalam terra gitu karena biasanya kan di outdoor dan mungkin ada aja sih sebenernya di luar sana yang pasti udah berhasil dalam terra tapi gak ketahuan aja cuma kalau misalnya kita berhasil ya berarti kita pertama yang ketahuan guys dan ini tentu ada Johnny si pemalas dan ini ada cantika juga tidur yaudah guys ya gini sebenernya cantik sih dilihat dari sini nih cakep tuh kan enak kan kalau dari jauh tuh keliatan tinggal ini dua nih gua harus kerjain dua ini untuk mana nah gua gak tau ya yang dibawah dua ini gua bakal scaping kayak di atas atau gua bakal ya cuma gitu doang guys tapi pengennya sih sebenernya gua scaping semua ini jadi suatu saat semua gua akan kerjain cuma kalau ini kan biawaknya agak gede ya guys jadi ya belum bisa gua scaping scaping banget lah pasti ancur gak mungkin gak ya yaudah guys jadi ya ya ini kerjaan gua hari ini jadi ya sekian aja videonya terima kasih temen-temen semua udah nonton semoga video gua menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua dan yaudah sampai jumpa di video selanjutnya ya temen-temen dadah dadah han отдел supaya semua di